Pokok ada juga sekarang jadinya banyak banget yang belum dangdutfok ya Nah itu dia boleh juga Jadi label yang memang harus A B C Cuman idealis itu untuk menjaga itu sebenernya Tapi kalau memang kita ingin menjadi besar kita bisa keep itu dulu sampai kita banyak Mungkin fanbase ya membentuk fanbase ketika fanbase kita bisa besar kita bisa keluarin itu pelan-pelan kok Sambil mengedukasi pelan-pelan pasti Wow itu dia ya enggak 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 ditangka satis lah idealisnya Karena dulu juga beatmoney everyone itu kayaknya beatnya kebut ya mas dulu Mas kebut banget ya Masih kebut banget ya Masih awal juga ada denger-dengarkan masukan gamenya gini sih gitu Tapi kan nyatanya Nah lebih karyanya sekarang Dan ketika beliau menyelipkan pesan-pesan pasti masuk Iya bener Bener itu semakin banyak netizen hater itu tuh malah Iya loh ya bener loh ya malah masuk loh ya Makanya hidupnya dipenuhi netizen Saya harus jadi selebgram Loh kamu pacaran aja sama selebgram aja Oke 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 Terus terus apalagi nih Aib Kayak macam ini Nah ini menyakut tentang selebgram lah atau bisa dibilang apa ya kalau sel tudam Buzzer lah Buzzer Buzzer ya Penting gak sih menurut temen-temen nih kayak misalkan Abis rekaman abis bikin album Oh mungkin untuk promosi gitu ya Atau ada trik sendiri nih untuk mempromosikan lagunya Nah mungkin buat temen-temen disini kan mungkin mereka ini semua punya band gitu ya Atau temen-temen tuh bingung caranya mempromosikan istilahnya Mungkin kalau mereka banyak cerita apa-apa Kayaknya band Semarang tuh yang terkenal yang Ini-gini aja Walaupun ini cepet nih Dia baru memang orangnya Tapi dibalik lehernya senior nih Nah itu mungkin Apa namanya Mungkin dikasih saran gitu mas Atau temen-temen Ya karena sekarang eranya digital Dan eranya tuh audiovisual Ya Kayak tadi Buzzer itu juga salah satu apa istilahnya kayak elemen untuk promosi juga sih Efektif juga ya Ya efektif Cuman Kalau saya pribadi nih ya Kalau saya pribadi Memanfaatkan Apa namanya Yang sekarang ini lagi masif Misalkan kayak Kayak tadi Sosial media itu memang Memang sangat masif kan Orang sekarang lebih milih nonton Youtube Atau buka Instagram daripada nonton TV gitu Nah Itu tetep kita lakuin Kita tetep harus Harus bisa Menggunakan itulah Menggunakan sarana tadi Sosial media tadi Tapi Tapi ada lagi nih Kalau saya pribadi ya Gimana cara Karena itu tadi kan udah pasti dilakuin Secara digital Nah menurut saya Semua ini tuh media Jalan itu media Tempat-tempat rame itu media Nah Gimana caranya karya kita tuh bisa Orang tau Atau minimal nih Band kita nih Band kita Kita punya band Gimana caranya orang tau band kita tanpa harus bukain phone Gimana caranya Oh iya Nah berarti kan media luas sekali kan Contoh bikin sticker Bikin poster Nah Terus Setelah gimana caranya orang Gimana caranya orang tau band kita tanpa harus buka handphone Berarti step selanjutnya adalah Gimana caranya orang denger nih Gimana caranya orang denger lagu kita tanpa harus buka handphone Bisa lagi kayak gitu Dititipin ke outlet-outlet Ketemat-temat rame Kalau jaman dulu kita kayak door-to-door gitu ya Betul Dan itu ternyata memang efektif Tapi sampe sekarang good morning everyone masih bikin-bikin sticker gitu buat pas perform Cuman dulu bro Iya kan masih ada ya Kalau perform Kemarin sih bikin Tapi bukan untuk perform Tapi untuk ditempel di tempat-tempat yang sekiranya orang Ramai lah lewat situ Atau mungkin Muli juga ya itu ya Efektif banget loh Iya Jadi Itu salah satu strategi GME gitu Boleh tempel-tempel sticker Atau segala macem Asal jangan wandal ya Iya Benar-benar Gak sampe jadi polusi visual gitu Benar-benar Benar-benar Nanti buka-buka Yang di itu Patai-partai tempelin kan Sesi Gung juga bro Ini apa nih Patai apa nih Itu salah satu strategi juga ya Iya Netitip tempel di ilm Sekarang kan banyak nih gojek Apalagi kalau pengen cepet ya Tempeli di lubang kuncinya orang Oh iya Itu rame ya Gurjo kucingan itu rame pasti Di lubang kunci itu Motor Oh Betul juga nih Susah poik Terkenal Berarti boleh ya di parkiran-parkiran Saya ngikutin saran kayak gitu Jadi DPO Daftar cari Mas Panu sendiri mungkin sarannya buat temen-temen Yang pasti Kita harus tanggap jaman juga ya Gak boleh kita terlalu kolot Kita harus pakai apa gitu Semua cara bisa dilakukan Seperti yang Mas Yumi tadi bilang Memang bisa gitu ya Dan memang untuk jaman sekarang Digital sangat pesat sekali Mungkin sampai 10 tahun ke depan Perkembangan digital ini bakal Semakin Semakin besar Pasti ya Ya pasti penting Pentingnya penting Tapi kita juga gak meninggalkan cara-cara lama juga Memang harus punya manajemen yang baik Sebuah band yang baik itu harus punya manajemen yang baik Manajemen bukan harus berarti orang lain Tapi dari band sendiri juga bisa ya Ya minimal lah ya Maksudnya Kalau memang ada orang lain Dan Orang lain itu Mau bantu kita Atau Katakanlah kita punya uang nih Buat ngehayar orang Silahkan Tapi kalau kita bisa sendiri yaudah Kerjain Yang penting jangan sampai Udah bikin lagu Udah mau ngapain nih Ngapain ya Jangan sampai kayak gitu Udah rekaman nih Bingung Aduh Kita bikin lagu nih Kita mending bubar aja Kalau di day ledak tuh Divisinya masing-masing gak sih Atau ada orang yang membantu mungkin Divisi ya Masing-masing Untuk urusan manajemen Kita memang Di plot masing-masing Karena memang kita Masih bisa dibilang Di Yourself Atau Sekarang di Together lah Jadi emang Kita emang Di plot masing-masing Dan untuk Temen-temen juga Yang memang baru Bukan baru sih Intinya kalau mau ngeband Banyak yang salah konsepsi Juga Mereka terlalu sibuk Dalam produce Tapi Ini Apa Performance mereka tuh Gak dipikir gitu Di atas panggung Oh iya Jadi kayak Aksi panggung itu Sebenernya penting juga ya mas Untuk membentuk 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 karakter band Atau personal Dali band tersebut Gitu loh Iya Untuk produksi Di atas panggung pun Banyak Temen-temen yang Masih Melupakan Peran soundman Sebenernya Itu penting Gak penting Tapi sebenernya penting Penting banget Iya Karena itu juga Yang membuat Kualitas musik kita Sound kita Terdengar Lebih elegan Daripada band lain Dan memang itu Ciri khas Dari Nah Karakter musiknya Iya Pas main Sebuah band image Satu kesinambungan Antara kita Produce dalam Album Terus kita Produce di panggung Keluarnya akan Sama Walaupun gak Sama banget Tapi paling gak Karakternya Dapet Dan banyak Orang yang melupakan Itu Dan akhirnya Jadinya ya Kayak band-band Anak SMA Main aja Gitu Dan itu Sebenernya Potensi mereka Bagus Tapi Mereka mungkin Kurang mengolah Itu sih Dan kalau menurut Mas Fano Berarti kan tadi Brain image Terus Mungkin cara Buat teman-teman Biar Teman-teman Mungkin gak Belum terlalu Tau brain image Karena sebenernya Brain image itu Di sebuah brain Penting banget Karena itu adalah Satu ciri khas Bisa dibilang Mau dari lagu Mau dari style Mau dari Aksi panggung Dan untuk Menampilkan Salah satu Brain image Itu menurut Mas Fano Gimana Be yourself Be yourself aja Sebenernya Be yourself Intinya Setiap individu Dalam Bermain band Itu kan Punya influence Masing-masing Jadi akan Secara naluri Instink mereka Kan keluar sendiri Gitu Betul Kayak dulu kan Aku juga sempat Terinfluence Sama Aksi panggungnya Superman Cara melahirkan Brain image Pasti kalau Gp kita udah Tahu Brain image Itu adalah Tentang Cintanya Kalau udah Perempuan Untungnya Mas Yuli Udah punya Cara melahirkan Brain image Sendiri Mungkin buat Teman-teman Ada Trik-triknya Ya Bener Karena Mas Fano Tadi Be Yourself Jadi Lebih bagusnya Lagi sih Branding image Sebuah band Itu Gak cuman Ketika kita perform Segala sesuatu Kayak Musiknya Kayak gitu Terus Konten Misalkan nih Kayak Instagramnya Jangan harus dipikirin Jadi Branding Sebuah band Itu gak Gak cuman Ketika kita perform Tapi dari Hal-hal Yang Apa namanya Kayak tadi nih Instagram kita Terus Apalah Website Katakanlah Seperti apa Oke Berarti kayak Mungkin Feed feed Instagram Yang Mungkin Konsisten Yang Menggambarkan Musik kita Dan Kita sebagai Musiknya Seperti apa Sekarang Sekarang kita kasih Kesempatan Buat teman-teman Disini Ulan Semarang Lantai 3 Maupun Dari teman-teman Dari mana Yang hujung Ini luar biasa Alumni Ini Keresahan Ini Keresahan Luar biasa Ini Punya Ben juga Di Semarang Yang Sudah 3 tahun Berjalan Apa Berjalan Tapi Itu kan Wajar Kita kasih Kesempatan Untuk Barangkali Punya Undek-undek Yang mau Disampaikan Mumpung Ada Mas Pano Mas Yuli Mungkin Banyak Teman-teman Disini Mungkin Banyak Yang Bilang Aku Kalau Mau Undang Mas Ini Mau Jadi Pembicara Di Komunitas Mungkin Dalam Pikirannya Wah Aku Sombong Aku Rakan Sekarang Jamenya Netsos Ya Di DM Pasti Balas Mungkin Kecuali Yang Aneh Kecuali Mas Teman-teman Silahkan Ada yang Mau Tanya Bebas Disini Kita Sharing Silahkan Siapa Yang Mau Tanya Ternyata Dari Alumin Assalamualaikum Waalaikumsalam Wrahmatullahi Wrahmatullahi Pertanyaan Ditauskan Mada Dua Beliau Beliau Ini Yang Penggiat Musik Senior Semarang Oke Di Era Yang Serba Digital Seberapa Penting Rilisan Fisik Itu Yang Pertama Maaf Saya Tanya Dua Seberapa Penting Rilisan Fisik Yang Pertama Yang Kedua Itu Banyak Band-band Yang Setelah Entah Itu Rilis Fisik Atau Digital Itu Pasti Ada Momok Yang Waduh Payura Ya Waduh Caranya Pihar band Itu Cara Mengatasi Itu Gimana Ataukah Kalau Kasanya Di Paket Tegel Marketing Sendiri Atau Nyari Masanya Sendiri Seperti Apa Biar Gak Salah Langkah Cuma Itu Sih Terima kasih Waktunya Wow Mantap Yang Pertama Tadi Dari Mas Siapa Zila Mas Desi Udah Keluar Penjara Pak Marlo Oke Tadi Seberapa Penting Mas Vano Sendiri Rilisan Fisik Kalau Bagi Saya Itu Penting Karena Itu Kenang Kenangan Dari Kita Jadi Rilisan Fisik Mungkin Zaman Dulu Memang Bentuk Rilisan Fisik Tapi Karena Era Digital Yang Sangat Cepat Dan Pesat Ini Rilisan Fisik Seperti Ditinggalkan Rilisan Fisik Itu Seperti Barang Koleksi Sebenernya Jadi Apapun Itu Lebih baik Dibandring Dengan Merchandise Seperti Kemarin Kita Habis Rilis Secara Digital Dan Fisik Juga Memang Mikirnya Berat Mas Ini Laku Nggak Tapi Secara Ketika Ketika Kita Buka Ternyata Laku Dan Memang Mereka Mengharapkan Itu Ternyata Memang Teman-teman Banyak Yang Masih Suka Dengan Rilisan Fisik Karena Lucu Juga Kalau Seumpama Kita Rilis Album Dan Nggak Ada Barang Nya Gitu Kayak Kita Nikah Sama Cloud Simbok Kalau Cloud I I I I I Iya I Walaupun Di era Digital Kali Ini Karena Memang Sekarang Kemasan Menarik Loh Dari Art Jadi Pemasannya Juga Wah Adek Kemarin Kita Kemasannya Kaya Ini Getuk Goreng Oh I Itu Salah Satu Strategi Buat Laku Terus Tadi Pertanyaan Kedua Adalah apa dijawab sama Mas Yuli dulu yang rilisan fisiknya ketakutan-ketakutan mungkin rilisan fisik Mas Yuli silahkan 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 rilisan fisik dulu ya rilisan fisik menurut saya ya kalau saya pribadi sih masih penting ya karena saya juga salah satu orang yang suka mengkoleksi jadi memang sensasinya beda sih kalau dulu kita dengerin musik kan kita bener-bener nyempetin waktu-waktu nih aku mau dengerin lagunya Ben A kita nyemetin waktu bener-bener di rumah pakai tape gitu kan ya install sambil baca lirik kayak gitu kan tapi kalau sekarang enggak kita mau dengerin sambil mandi bisa mau sambil nyetir bisa jadi esensinya kita dengerin udah beda sekarang jadi musisi dulu pasti nanti lebih lebih gampang diinget karena eranya kayak gitu kita kalau mau dengerin ya memang bener-bener nyempetin waktu kalau sekarang enggak nih kapan aja ya kapan aja jadi kelemahannya memang memang ada sisi positifnya kita enggak enggak kesusahan lah kalau mau dengerin musik nggak harus pulang ke rumah cetel gitu enggak cuman ada negatifnya tadi kita dengerin lagu kayak ya udah asal dengerin aja gitu oh iya kalau dulu kan mau dengerin lagu misalkan nih dalam dalam satu album ada 10 track mau dengerin lagu yang jadi hitsnya nih di track lima kita mau nggak mau harus dengerin lagu satu sama emad dulu dong ya nunggu itu ya nunggu dan itu keuntungan bagi musikinya adalah lagunya kan terkiter apa tersampaikan ya bener-bener orang-orang akhirnya dengerin gitu makanya Ben Benjaman dulu pasti albumnya banyak yang hafal bener-bener ya kalau sekarang kan aku suka lagu ini terus ya udah yang di play itu doang ini doang lagu 23 kayak nggak asik deh langsung kelima ah iya next gitu ya next-sikit-sikit jadi memang fisik itu memang penting hadapan saya sih hadapan saya eranya bakal balik lagi kayak dulu yes tapi saya baru tersadar ketika masih bilang karena saya suka mengoleksi iya karena kita emang zaman dulu Iya ya bener tapi untuk generasi berikut ini mereka sudah terlalu termaja oleh digital ini PR kita sebenarnya gimana kita mengedukasi bahwa rilisan fisik itu memang penting makanya kita bandeling dengan beberapa barang atau mercedel atau mungkin nih kalau kita emang bingung rilisan fisik gausah CD deh flash disk Oh iya juga bisa bener-bener kita masih bisa bisa cari cara dan cari celah dimana rilisan fisik itu masih bisa kita pikir secara digital secara yang apa menarik menariknya intinya mengikuti zaman sekarang tuh gimana iya